Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman, yuk kita langsung lanjut ke bagian berikutnya Apakah yang terjadi dengan Melati sehingga dia harus dibawa ke rumah Boyati? Ya, kita cari tahu di bagian ini Dan sebelum kita masuk ke bagian ini Kita harus berdoa dulu ya Terima kasih Melati mengeluh lelah jika begini terus-terusan Sementara KKN masih hampir dua minggu lagi Dan program KKN masih banyak yang belum dijalankan Yusron sebagai ketua timpun resah Bagaimana program kelompok akan dijalankan Jika masalah ini tidak kunjung terselesaikan? Angin bersambut Pak KENTOS menepati perkataannya Jika ia akan mencarikan solusi dari permasalahan ini Esok paginya Saat Wahyu dan beberapa anak sedang berkumpul Pak KENTOS datang menghampiri Nanti Kalau Melati kampul lagi Kalian datang ke Boyati Rumahnya dekat madrasah Yang biasa kalian kesana Kemarin Bapak sudah menceritakan kejadian ini padanya Mendengar demikian Semua mengangguk setuju Semua percaya dengan Bapak Karena beliulah orang tua mereka disini Dan benar Di tengah siang bolong yang terik Melati Kambuh lagi Ini setan gak kenal cuaca atau gimana sih? Siang begini masih aja datang Gerutu Bakti kesal Mengetahui itu Aska dan Bakti langsung menuju rumah Boyati Untuk meminta pertolongannya Assalamualaikum Ucap salam Bakti saat sampai di pelataran rumah Boyati Waalaikumsalam Oh adik-adik KKN Ada apa? Ucap perempuan paruh bayak itu Gini Bu Kami diberitahu Bapak Mau minta tolong Teman saya kerasukan Ucap Aska Astagfirullah Ya sudah mari cepat ke sana Kemarin Pak Kentos sudah cerita Bakti Kamu jalan ya Biar aku sama Bu Aisyah Di rumah Rizka dan Kaila sedang memegang melati Agar tidak pergi Disitu ada Pak Kentos juga yang menemani Cuaca yang panas Bertambah panas Tatkala jin yang di tubuh melati berontak Saat Bu Yati Membacakan ayat Al-Quran Sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata Metode yang digunakan beliau Untuk menyadarkan melati Tapi itu cukup membuat seisi ruangan ngeri Saat melihatnya Kecuali Pak Kentos Karena beliau sudah tidak asing lagi Dengan hal yang begini Melati tampak diam Sambil menangis menahan gejolak yang ada dalam dirinya Ya Allah Astagfirullah Beberapa perempuan terdengar membaca doa Mencoba membantu Bu Yati Walaupun mereka tahu Kalau usahanya tidak akan membantu banyak Melati hanya merontak-rontak Bu Yati mencoba berkomunikasi dengan sosok Yang ada di tubuh melati Namun yang didapat Bu Yati hanyalah tangisan Dan sesekali teriakan Mengetahui itu Yang paling penting sekarang bukan berkomunikasi dengannya Tapi adalah Mengusirnya terlebih dahulu Dengan ilmu yang dimiliki Bu Yati Beliau berhasil mengusir sosok jin Yang ada di tubuh melati Setelah semuanya aman Aska Rizka Dibantu yang lain Memindahkan melati di dalam kamar Dan pesan yang diberikan Bu Yati Sama dengan apa yang dikatakan Pak Kentos Jangan biarkan melati sendirian dimanapun Dan selalu awasi segala aktivitasnya Ketegangan di hari itu usai Seisi rumah bisa bernafas lega Bu Yati memberikan informasi Jika sosok jin yang mengikuti melati sekarang Tidak hanya anak-anak Tapi juga ada perempuan tua yang mencoba masuk ke dalam dirinya Jadi Jangan biarkan melati melamun Apalagi Kosong pikirannya Karena Mereka akan mencari celah Kapan mereka bisa masuk ke dalam tubuh melati Sedikit saja lengah Bisa membahayakan bagi diri melati Ini Minumkan ke melati Saat subuh Dan sebelum malam Ucap Bu Yati sambil memberikan sebotol kecil berisi air putih Setelah ditangani Bu Yati Alhamdulillah melati sudah pulih Tapi ternyata tidak untuk seterusnya Setelah kurang lebih tiga hari Tanda-tanda itu Datang lagi Tepatnya Sepulang dari mendatangi hajatan nikahan adik dari Pak Kades Saat semuanya tengah istirahat Bada Isya Melati sedang tiduran di dalam kamar dan Semua perempuan juga sedang ada di dalam kamar juga saat itu Tanda kedatangannya masih sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya Melati yang tiba-tiba diam Melamun Dan mematung Tetap hanya tajam ke arah langit-langit kamar Dengan matanya yang memerah Rizka dan Aska yang kala itu ada di dekatnya Pun menyadari perubahan melati Hei melati Melati Iya kamu lagi Tandasnya yang membuat seisi kamar beramburan Di tengah ketegangan yang datang tiba-tiba Aska teringat dengan air yang diberikan Bu Yati Diminumkan air dari Bu Yati Riz Seru Aska Setelah diminumkannya Melati sedikit sadar Saat itu ia minta dibantu untuk keluar kamar Katanya mereka datang lagi Dan ada di dalam kamar ini Dibantu Rizka dan yang lainnya Melati didudukan di ruang tamu Mending panggilkan Sudah memperhatikan Sudah memperhatikan ku di belakangmu Ujar melati dengan kepala tertundut Kenapa sih Selalu aku yang terperangkap di situasi begini Ujar batin Ujar batin Aska Aska, Rizka, dan Kaila Setia menemani melati Mereka tak lepas dengan doa-doa yang mereka bisa Berdoa terus Mel Ujar Rizka Melati pun menganggut Saat itu Nampaknya melati sudah tidak mampu menahan lagi Tubuhnya kembali terpaku Wajahnya memucat Saat diajak bicara pun Ia diam tanpa menjawab Dengan matanya yang tajam Ia menatap satu persatu orang Yang ada di ruang tamu Bersamanya Rizka, Kaila, dan Aska Terperanjat melihat perubahan Melati Ingin rasanya mereka lari keluar rumah Sekencang mungkin Tapi Mereka harus bertahan di sini Demi kebaikan Melati Dan menunggu kedatangan yang lain Assalamualaikum Terdengar salam dari luar rumah Bu Yati datang dengan bakti Yusron, dan Tika Astagfirullah Ucap Bu Yati saat baru datang Dan melihat keadaan Melati Dengan cepat Bu Yati menanganinya Dikeluarkanya segala macam barang Yang dibawanya Hingga Di suatu bagian yang membuat Siapa saja yang melihat Melati Diam dan terperanjat Kuesopo Ucap Bu Yati pada Melati Aku sekokalikono Ucap kalimat bahasa Jawa Keluar dari mulut Melati Sejak kapan Melati bisa bahasa Jawa dan Lancar begini Tanya Anita Bodoh Itu bukan Melati yang bicara Jawa bakti Aku seneng Karo pocaiki Aku menggawa pocaiki ben Karo aku Ucap Untuk pocaiki Bu Yati bingung Tapi beliau tidak kehabisan Aka Hingga lama tetap dengan keinginannya Hingga akhirnya Sosok Jin di tubuh Melati pun Mau melepaskan Melati Dengan satu syarat Aku nyalo pite Pite opo Pite ireng Aku nyalo pite ireng saiki Deleh nonang panggunanku Sedak kali kono Saiki Hal ini Membuat Bu Yati dan Pak Kentos Yang sedari tadi mengawasi disitu pun bingung Karena Ayam ini adalah isyarat Mengenai tumba Agak lama Bu Yati dan Pak Kentos Terperangkat di situasi yang terdesak ini Saya ambilkan ayam punya saya Saya punya ayam hitam Walaupun tidak hitam Semua bagian tubuhnya Ucap Pak Kentos tiba-tiba Diambilnya ayam tersebut dari belakang rumah Tanpa menggunakan tempat Ditaruhnya ayam yang tidak begitu besar itu Di kantong jaket loreng yang dibawanya Yang laki-laki Temani bapak ke sungai Dengan rasa takut yang masih ada Wahyu, Bakti, dan Yusron Pun berangkat Menemani Pak Kentos Dengan membawa motor yang ada Mereka berangkat melewati jalanan gelap Tanpa penerangan Baru kali ini Wahyu, Bakti, dan Yusron Kesungai malam begini Rasa takut Bercampur tegang Menyelimuti perasaannya Saat tiba digubuk Suasana sangat gelap tanpa ada cahaya lampu Sama sekali Hanya dengan mengandalkan cahaya rembulan Malam itu Pak Kentos tampak mengambil Seorang kakek tua Yang sedang duduk Di salah satu gubuk bambu Di sana Dan terlihat seperti Sudah menunggu Kedatangan mereka semua Dan tahu Kalau Pak Kentos Akan datang ke sini Malam ini Pak Kayak anakku Ucap Pak Kentos Kurang lebih seperti itu Bagaimana kakek tua ini Tahu soal kejadian ini Kapan ia datangnya Kenapa bisa di sini Tanya Wahyu dalam hati Karena heran dengan keberadaan Kakek tua tersebut Bakti dan Yusron pun Demikian Tanya kakek yang masih misterius itu Jawab Pak Kentos sambil Memperlihatkan ayam yang dibawanya Wahyu Bakti dan Yusron masih terus bertanya-tanya Dalam hati mengenai kejadian ini Antara sosok jin penunggu Sungai sini yang merasuki Melati Ayam hitam Dan kakek misterius ini Ayo ikut Bapak Bantu terangi pake santar HP Ucap Pak Kentos Dengan jantung yang berdegup Wahyu Bakti dan Yusron Melangkakan kakinya Bersama Dengan Pak Kentos Dan kakek itu Tempat yang Pak Kentos dan kakek itu Untuk menaruh ayam yang dibawanya adalah Pohon pisang Yang berdiri tegak di atas belukar Yang berada dekat dengan jembatan Suasana mencekam Menyelimuti saat itu Saat sampai tepat di depan Pohon pisang yang dimaksud Pak Kentos Pak Kentos lantas mengikat Ayam yang dibawanya Di batang pohon pisang itu Panas sekali sih disini Terang Bakti Yusron pun mengeluhkan demikian Iya Seperti sedang ada banyak orang disini Sehingga Udaranya panas begini Ujar Wahyu Jangan bilang begitu Sudah diam saja Dan Bantu terangi saja Ucap Pak Kentos Yang ternyata Mendengar obrolan Wahyu Dan kedua temannya Kakek yang masih misterius Bagi Wahyu Yusron dan Bakti itu Tanpa komat kamit Entah apa yang dibacanya Sudah Ayo kembali Ajak Pak Kentos Alon-alon Mengkubah Kalungotewi Ditunggu baik Ucap kakek tua tersebut Saat sudah kembali di area gubuk Setelah beres dan kembali ke rumah Bu Yati Dan para perempuan Masih berkerumun Di antara Melati Tapi Saat itu Melati Sudah terlihat tenang Bagaimana bu? Tanya Pak Kentos Pada Bu Yati Sudah agak aman pak Dan Pasca kejadian di hari itu Melati Sudah perlahan membaik Meskipun Tatapannya masih kosong Dan terlihat Seperti orang linglu Semuanya masih menjaga Dan memberatikan Melati Dimanapun Keberadaannya Satu hal yang ditakutkan Wahyu Dan seluruh temannya adalah Jika Melati masih begini Sampai hari penarikan kakek yang tiba Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana jika sosok Jin yang mengikuti Melati Akan terus mengikutinya Sampai ke daerahnya yang sangat jauh di timur sana? Semoga saja yang ditakutkan tidak terjadi Semoga Melati bisa lekas pulih Sebelum hari penarikan KKN Tiba Hari berlalu Pak Kentos sedang bersantai di depan rumah Dengan satu puntung rokok di tangannya Tak lupa sanggir kopi juga menemaninya Kopi yang biasa dibuatkan kailah Aku Buatkan juga ya lak Ucap Wahyu sambil tertawa kecil Diambilnya kursi untuk ikut bersantai dengan Pak Kentos di depan rumah Banyak hal yang diobrolkannya dengan Pak Kentos saat itu Yuk Tahu kenapa Bapak melarang kalian Main ke sungai Kalau sore Tanya Pak Kentos Kenapa Pak? Dulu Sebelum ada pembangunan jembatan Di sana itu Tempat pemakaman umum di desa ini Bahkan desa-desa lain juga memakamkan di sana Jika ada warganya yang meninggal Lalu Dimana pemakamannya sekarang Pak? Digusur begitu saja? Tidak Tidak digusur Tapi dipindah Hah? Bagaimana caranya Pak? Waktu itu ada banyak orang yang terlibat memindahkan Semuanya dipindahkan Maksudnya tulang belulang begitu yang dipindahkan Pak? Iya Tidak hanya itu Yang tidak terlihat pun juga dipindah Dan memindahkan yang tidak terlihat itu yang tersulit Perlu usaha ekstra Ada beberapa makam Yang tidak bisa dipindahkan Walaupun akhirnya bisa juga dipindahkan Saat itu Banyak sekali melibatkan orang-orang yang memiliki banyak ilmu spiritual Dan pemakaman yang baru ada di utara desa yang kamu dan teman-temanmu tahu sekarang Makanya Bapak gak pengen kalian ke sana kalau menjelang malam Warga sini saja tidak ada yang berani dan melarang anak-anaknya main ke sana Apalagi Kalian yang bukan warga sini Rentan tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan Contohnya seperti sekarang Yang menimpa melati Dulu pemakamannya tepatnya di sebelah mana Pak? Tanya Wayu Di tempat yang sekarang dibangun kubuk bambu Hingga jalan yang akan memasuki jembatan Jawab Pak Kentos Pembangunan jembatan itu sudah memakan korban atau tumbal Waktu itu Sudah ada satu pekerjanya Yang dicor hidup-hidup di tiang beton di bawah jembatan Semua pekerjanya tidak ada yang tahu Yang mereka tahu Dia berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya Lalu Bagaimana Bapak bisa tahu? Yah Hanya sekelintir orang saja yang tahu tentang masalah ini Termasuk kamu yang perlu Bapak beritahu Karena temanmu Ada yang sudah begini Fakta ini tentu Membuat Wahyu terkejut mendengarnya Pantas saja Pak Kentos Pak Kades Hingga warga memperingatkannya dan teman-temannya untuk tidak ke area sungai menjelang malam Ternyata ini akar sebabnya Kenapa tidak memberitahu sejak awal Pak? Kalau sejak awal mungkin melatih tidak begini Tanya Wahyu Bapak tidak ingin membuat kalian takut KKN disini Karena baru kali ini terjadi masalah seperti ini Disini sudah kerap dipakai KKN Tapi tidak ada yang tertimpa masalah seperti kalian Ini pertama kalinya Pungkas Pak Kentos Menjelang hari-hari penarikan Tidak ada tanda-tanda kalau melatih akan kambuh lagi Sosok jin yang mengikuti melatih pun tidak muncul lagi Hingga hari penarikan KKN pun tiba Tapi setelah kejadian itu Tatapan melatih masih terlihat lenglung Di hari penarikan Wahyu Dan seluruh teman-temannya berpamitan dengan Pak Kentos Pak Arumat Dan beberapa warga desa Isak tangis melepas kepergian mereka kembali ke daerahnya masing-masing Setelah semuanya kembali ke daerahnya masing-masing Hanya beberapa saja yang masih menjaga komunikasi hingga sekarang Dan melatih Ia tidak lagi mengeluhkan tentang masalah Yang ditimpanya di daerahnya sana Semuanya lega Kalau melatih bisa kembali ke daerahnya tanpa membawa hal apapun Kecuali kenangan dan barang bawaannya Dan tidak lama dari KKN Melatih sudah menikah Dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak Hingga sekarang Cerita ini menjadi kenangan tersendiri bagi Wahyu dan semua teman-temannya Jika ada yang mengetahui tentang Lokasi yang menjadi latar dari cerita ini Sekali lagi Saya mohon untuk disimpan Untuk diri sendiri saja Sekian Saya Wahyu Pamit undur diri Jangan lupa follow akun penulis ya Mas Wahyu Untuk cerita-cerita saya yang lainnya Jika saya Atau Mas Wahyu nih Saya disini ya Ada salah Mohon maaf Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan Dan saya admin dari fakta sejarah Mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu Dan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mau menyimpan kisah-kisah misteri di channel ini Tetap di Maktasnya Sampai jumpa di kisah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton